Intro Kabar terbaru dari Petelan dan Tels Perancis Petelan dan Tels Perancis melakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan 13 radar GCI untuk Kementerian Pertahanan Indonesia serta penandatanganan kerjasama lainnya Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirut Petelan dan perwakilan dari Tels Industri Dalam dunia militer, radar GCI menjadi salah satu alutsista utama yang fungsinya bisa diibaratkan sebagai mata pertahanan Dengan jangkauannya yang bisa mencapai 450 km, radar tipe ini berperan memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap Dan menjalankan misinya Pada penandatanganan kerjasama pemenuhan 13 radar GCI untuk Kementerian Pertahanan Indonesia belum disebutkan radar jenis mana Namun menepak dari jarak jangkauannya 402 meter dan penampakan mockup pada penandatanganan kerjasama tersebut Radar GCI yang akan dibeli kemenuhan diperkirakan adalah Groundmaster 400 series Radar GM400 atau Groundmaster 400 series merupakan radar dengan teknologi AESA atau Active Electronical Scan Array Yang dapat mendeteksi berbagai jenis sasaran dengan presisi tinggi Radar GM400 atau Groundmaster 400 series bersifat mobil deployment Dimana sistem radar ini dapat dipindahkan dengan mudah Dapat diangkut dengan truk trailer Dapat dibawa masuk ke kargo pesawat sekelas C-130 Hercules Untuk operasional, radar ini membutuhkan 4 personel Sementara deployment hanya butuh waktu 1 jam oleh 6 personel Radar GM400 disebut memiliki akurasi yang tinggi Karena radar ini punya akurasi di kisaran 50 meter Radar GM400 series dapat mendeteksi sasaran secara instrumen dari jarak 470 kilometer Dan identifikasi sasaran dari jarak 390 kilometer dengan tingkat akurasi 50 meter Dengan terlibatnya petelan Pada pengadaan ini diharapkan ke depan radar GMC ini Dapat dibuat secara lokal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!